Intro Kalau tadi saya mengawali bahwa ajaran agama ketika dia jadi ajaran itu oke dan ketika dia jadi dogma itu akan mengerdilkan manusia atau akan memenjarakan manusia apalagi kemudian dogma itu karena dibungkus oleh sebutan firman Tuhan sehingga ajaran itu tidak bisa dibantah nah disitu mati, berhenti, tidak bisa berkembang karena manusia tidak punya hak untuk membantah Tuhan kemudian selanjutnya ada moralitas, ada budi pekerti, dan ada agama ketiganya ini berbeda agama bisa mengandung moralitas dan mengandung budi pekerti jadi ketika agama ini menjadi sebuah ajaran agama ini adalah ajaran yang mengajarkan moralitas dan budi pekerti moralitas itu adalah hal-hal positif yang baik untuk dilakukan di dalam sebuah lingkungan bahasa Yunaninya adalah morality bahasa Arabnya adalah akhlak nah agama itu bisa mengandung moralitas bisa mengandung moral, ajaran moral agama juga bisa mengandung budi pekerti moralitas budi pekerti yang dibungkus dengan firman Tuhan dia jadi agama moralitas budi pekerti yang dibungkus dengan firman Tuhan dia jadi agama ketika agama dibebaskan dari firman Tuhan dia menjadi ajaran moral dan ajaran budi pekerti pertanyaan saya adalah apakah untuk belajar tentang moralitas atau mengajarkan moralitas kepada generasi generasi yang ada mengajarkan budi pekerti kepada generasi-generasi yang ada harus dengan agama? harus enggak? Anda bisa jawab di komen sekali lagi agama budi pekerti moralitas moralitas budi pekerti agama ada tiga ya ketika moralitas dan budi pekerti dibungkus dengan firman Tuhan atau menghadirkan sosok otoritas Tuhan maka dia menjadi agama ketika agama dibebaskan dari sosok otoritas yang namanya Tuhan dari firman Tuhan maka dia menjadi moralitas dan budi pekerti pertanyaan saya untuk mengajarkan moralitas dan budi pekerti apakah kita perlu agama? pertanyaan lagi kalau kita tidak perlu agama berarti kita bisa mengajarkan moralitas dan budi pekerti sesuai dengan kultur daerah perkembangan budaya geografis kita masing-masing karena moralitas dan budi pekerti inilah yang menyebabkan dunia kehidupan tidak keos jadi yang menyebabkan tidak keos apa? apakah adanya Tuhan? orang berpikir kan gitu wah kalau Tuhan tidak ada kehidupan menjadi keos kehidupan menjadi berantakan ini karena tidak ada Tuhan kehidupan keos itu karena tidak ada Tuhan atau karena manusia tidak memahami moralitas dan budi pekerti ketika manusia memahami moralitas dan budi pekerti tanpa Tuhan kehidupan keos enggak? ketika manusia meyakini Tuhan tapi tidak bermoral dan tidak budi pekerti kehidupan keos enggak? jadi moralitas, budi pekerti, agama, dan Tuhan ternyata semuanya terpisah moralitas dan budi pekerti yang dibungkus dengan firman Tuhan menghadirkan sosok otoritas Tuhan dia menjadi agama agama yang dibebaskan dari firman Tuhan dari sosok otoritas Tuhan maka dia akan terure menjadi moralitas dan budi pekerti sahabat-sahabat kita lanjutkan di posting selanjutnya untuk tema diskusi The Secret Doctrine oke stay original and authentic selamat menikmati selamat menikmati